selamat menikmati mari kita melihat apakah benar Injil Barnabas itu adalah Injil yang ditulis oleh Barnabas sendiri atau Injil yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan Barnabas apa itu Injil Barnabas seperti kita ketahui Bapak Ibu Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang memuat seputar kehidupan Yesus kitab ini berbeda dengan surat Barnabas yang masih disimpan sampai saat ini yang ada di Fatikan baik dalam gaya tulisan maupun isinya sangat berbeda dengan surat Barnabas yang pernah ada dan diakui oleh gereja seperti kita ketahui sang penulis Injil Barnabas menggambarkan dirinya sebagai Barnabas seorang rasul dan membuat beberapa klien yang tidak konsisten dengan keempat Injil Kanonik menurut teksnya Yesus itu bukanlah anak Allah menurut dia dalam Injil ini melainkan seorang Nabi semata lalu dia juga memberi kesaksian bahwa Yesus pernah mengaku dan berkata aku bukanlah sang Mesias itu bisa dilihat dalam bab 42 Injil Barnabas kitab tersebut juga mengklaim bahwa Yesus diangkat ke surga oleh Allah dan bahwa sebenarnya yang disalibkan itu adalah Judas Iskariot dimana Allah yang hebat bertindak secara hebat demikian pula ia mengubah rupa Judas menjadi seperti rupa Yesus nah cerita serupa ini kita dapat menemukan dalam kitab saudara-saudari kita yang sebelah nah bapak ibu saudara-saudari maka dalam kitab ini diceritakan bahwa mereka membawa Judas dan Judas itu yang disalibkan kemudian sementara Yesus atau dalam Injil Barnabas ini diceritakan bahwa Yesus itu diangkat ke surga oleh Allah kemudian kita dapat menelusuri apakah kesaksian Injil palsu ini benar atau tidak Judas sejatinya tidak melakukan apapun selain berteriak ya seperti yang dikatakan dalam Injil Barnabas ini Allah mengapa engkau meninggalkan aku melihat bahwa sang penjahat terlepas dan saya mati secara tidak adil sebenarnya saya berkata bahwa suara rupa dan pribadi Judas menjadi seperti Yesus sehingga para murid dari pengikutnya semua percaya bahwa dia adalah Yesus nah ini adalah kesaksian dalam Injil ini dimana ada beberapa orang yang berpaling dari doktrin Yesus meyakini bahwa Yesus adalah seorang nabi palsu dan bahwa oleh kuasa gaib dia telah melakukan mujijat-mujijat yang dia lakukan karena Yesus telah berkata bahwa dia tidak wafat sampai mendekati akhir dunia karena pada waktu itu dia akan kembali dari dunia ini ada dalam bab 217 Injil Barnabas nah Bapak Ibu seder-sedari timbul pertanyaan bagi kita apakah benar Barnabas ini menulis Injil atau sebenarnya ini adalah hanya catatan-catatan bohong yang sebenarnya tidak berkaitan dengan Barnabas sama sekali kita akan melihat beberapa hal bila Injil Barnabas ditulis oleh Rasul Barnabas tentu saja tidak akan mengatakan hal yang berbeda dengan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes Injil Sinoptik itu ada Matius Markus dan Lukas karena Injil Sinoptik memberi kesahsian yang sama bahwa Yesus disalibkan namun Injil gadungan ini tidak diketahui secara pasti kapan ditulis nah mari kita menggali kapan dan apa sebenarnya yang menjadi pesan dari Injil ini dan bagaimana kita membantah kepalsuan dalam Injil palsu ini kapan Injil Barnabas ditulis dikatakan tidak diketahui secara pasti kapan mengapa dan oleh siapa Injil Barnabas itu ditulis akan tetapi para sarjana memberikan perkiraan tanggal berdasarkan petunjuk-petunjuk di dalam teks Injil Barnabas itu sendiri dari manuskrip yang selamat dan telah dikonfirmasi ada satu dalam bahasa Spanyol dan satu dalam bahasa Itali manuskrip ini secara umum ditulis sekitar tahun 1600 Masehi sementara versi dalam bahasa Spanyol ditulis sekitar tahun 1800 Masehi Sarjana Sarjana Biblis Jan Justin meyakini bahwa bukti-bukti internal dalam teks tersebut mengacu kepada penanggalan yang lebih awal Nah Bapak Ibu dalam periode ini penanggalan hanya dapat ditentukan melalui penyelidikan akan konteks penulisan Meskipun sebagian besar dari hal yang dikatakan di dalam Injim Barnabas sedikit banyak hal-hal temporal atemporal beberapa detail yang ada dapat dihubungkan pada titik periode abad ke-14 mari kita lihat bukti terkuat adalah penyinggungan akan peringatan 100 tahun pada bab 18 dan 83 karena peringatan umat Kristiani diperpendek pada tahun 1349 menjadi setiap 50 tahun sekali dan kemudian 25 tahun sekali Nah gagasan akan peringatan ratusan tahun mengacu kepada separuh pertama abad ke-14 sekalipun secara rutin hal ini disingkirkan oleh para sarjana yang memilih penanggaran lebih lanjut satu keping bukti ini tidak pernah secara efektif dibantah Nah Bapak Ibu Saudara 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 sebagai tambahan ada beberapa anakromisme di dalam manuskrip tersebut Bab 152 Injil Barnabas menggambarkan anggur disimpan di dalam tong-tong kayu yang tidak digunakan secara luas dalam kekaisaran Romawi sampai 300 tahun setelah masa Yesus Bab 91 mengacu kepada 40 hari masa puasa tahunan akan tetapi puasa selama 40 hari masa Prapaska tidak dapat ditelusuri lebih awal daripada tahun 325 Masehi Selanjutnya Kutipan dari Perjanjian Lama berkorespondensi dengan pembacaan dalam Fulgata Bahasa Latin dimana Santo Hieronimus atau Jerome tidak memulai pengerjaan Fulgata tersebut sebelum tahun 328 Masehi Hal ini hanyalah sekedar beberapa contoh fatal bila Injil Barnabas ditulis oleh Sang Rasul seperti Klein dalam kitab ini maka ia tidak mungkin mempunyai kesalahan-kesalahan yang sangat fatal dan ahistorik seandainya memang benar Injil Barnabas itu ditulis oleh Barnabas sendiri Lalu Bapak Ibu untuk membantah omongan-omongan di luar sana abaikan meme-meme yang selalu ditulis yang mengatakan bahwa Injil ini adalah Injil asli Injil yang sudah direstui oleh Fatikan dan segala macam itu bohong itu hoaks Bapak Ibu ada beberapa meme yang muncul dari waktu ke waktu mengklaim bahwa sebuah Injil berusia 150 tahun telah ditemukan di Turki dan bahwa pihak Fatikan menjadi sangat khawatir mengenai hal itu sehingga tidak dipublikasikan ini bohong saudara-saudari bohong sekali klaim ini mulai beredar pada tahun 2012 setelah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendepositkan sebuah manuskrip bibelis 52 halaman dalam bahasa Syria ke dalam museum etnografi di Ankara korang-korang Turki berspekulasi bahwa itu mungkin sebuah salinan akan Injil Barnabas sekalipun versi Turki tersebut benar-benar berumus 1500 tahun sangat tidak mungkin ditulis oleh Barnabas karena Rasul Barnabas hidup pada abad pertama Rasul Barnabas meninggal pada abad pertama tidak mungkin hidup selama 1500 tahun Bapak Ibu itu sangat tidak maksud akal dan tidak mungkin ditulis oleh Barnabas Injil ini adalah Injil palsu yang digunakan untuk mengacaukan iman kita tidak benar bahwa Injil ini ditulis oleh Barnabas karena Barnabas sudah meninggal pada abad pertama maka tidak mungkin dia menulis setelah itu beratus 100 tahun kemudian tidak mungkin nah bagaimana kita membuktikan selain hal itu tidak mungkin sarjana dari pihak Islam pun mengakui kepalsuan Injil ini seorang sarjana atau ahli bernama Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad dalam buku yang berjudul Hayatul Masil Fitarif Waskuyufil Asil Hadith dikatakan dalam bukunya ini setiap orang harus menjauhi Injil Barnabas karena isinya sangat menyesatkan nah jika ahli dari teman-teman kita muslim saja mengakui kepalsuan Injil ini mengapa banyak orang Indonesia yang menggunakan ayat-ayat Injil ini atau yang menutip Injil ini untuk meyakini kita bahwa yang kita pakai sekarang ini atau Alkitab yang kita pakai saat ini adalah palsu sangat tidak masuk akal dan sangat membodohi masyarakat sementara ahli mereka mendiang Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad mengakui kepalsuannya dan dokter ini adalah seorang ahli di sekolah atau sekolah tinggi atau Universitas Kairung Mesir atau Universitas Al-Azhar Mesir dan ini sangat menguatkan dan sangat meyakini kita bahwa ini adalah Injil palsu Bapak Ibu Saudara Saudari yang disampaikan dalam Injil Banabas ini adalah palsu pertama tentang penyaliban Yesus Yesus sungguh-sungguh disalib diberikan kesaksian dalam Injil Sinoptik Injil Yohanes tidak pernah ada cerita Yudas disalib ini tidak mungkin karena apa sejarawan dari golongan Yahudi golongan Setoa golongan Yunani memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus pernah disalib itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita selanjutnya dalam pembahasan bagaimana pandangan sejarawan tentang penyaliban Yesus selanjutnya tidak mungkin Tuhan yang maha kuasa membatalkan membuat-nubuatnya tentang Yesus dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa akan terjadi penyaliban Yesus dan tidak mungkin Allah yang maha kuasa Allah yang maha bijaksana itu menipu orang dengan merubah wajah Judas menjadi wajah Yesus itu sangat tidak mungkin maka kesaksian dalam Injil Barnabas ini adalah suatu kepalsuan dan kebohongan dan Injil ini tidak pernah ditulis oleh Barnabas yang telah wafat pada abad pertama sementara Injil ini ditulis oleh Mustafa de Arande dalam dan tidak ada Injil yang ditulis dari abad pertama dalam bahasa Itali dan Spanyol Injil ditulis dalam bahasa Ibrani bahasa Yunani dan bahasa Latin tiga bahasa ini adalah bahasa yang digunakan pada zaman itu atau dapat ditambahkan satu lagi adalah bahasa Aram maka tidak mungkin Injil ini adalah Injil asli karena ditulis dalam bahasa Itali dan ditulisnya setelah 14 abad kemudian Bapak Ibu Saudara sedari ini suatu kebohongan yang besar maka maka saya mengajak umat Kristiani dimanapun berada mari kita kuatkan iman kita jangan kita terkecoh dengan upaya-upaya yang membuat kita tersesat dengan Injil palsu ini jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh mengkomen di channel saya dan jika ada pembahasan yang Bapak Ibu inginkan silahkan dikomen dalam video ini sehingga video ini dan channel ini kedepannya dapat berguna untuk mengembangkan iman kita semakin lebih dalam lagi pada Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapak Ibu Saudara Saudari salam sejahtera untuk kita mari kita terus mengembangkan iman kita dalam cinta kasih dan perdamaian amin